Sari di sini apa? Juga ada buat kesalahan dalam kontrak kita. Apa dulu jawab? Mereka menudingkan. Jawab dulu itu. Mereka juga punya. Iya, justru itu. Dan apa? Kesalahan apa saja? Itu ya. Dengan dasar ini. Dengan dasar ini. Iya. Terawal dari Pak Kalim sedilang. Ini berita yang atas. Ini juga terperbaik dari dia. Ini bukan muncul dari sini. Kami minta. Ini kan cari jalan keluar nih. Kami minta mau coba sampaikan bahwa Biar jauh-jauh akan ketemu dengan Pak Wali setelah Pak Wali tiba. Supaya, tapi kalau jawabannya Pak Wali tidak bisa terima. Itu termasuk dengan rasional. Biasanya termasuk. Masa seorang pimpin tidak boleh terima rakyat masyarakat. Justru itu. Makanya saya menilai. Saya secara pribadi menilai bahwa Saya menilai pemerintahan model yang ada. Sebagai pelaku bisa UKR saya menilai. Saya menilai. Saya menilai. Sekitar puluhan aparat pendegak perda dari Satuan Polisi Pemamperaja, Pemerintah Kota Tiduri Kepuluhan dikerahkan untuk melaksanakan perintah penutupan pemasangan pelang di salah satu kafe yang berada di kuasaan pantai Tegulufa yaitu Jibobo Cafe dan Restro. Namun, pelaksanaan pemasangan pelang, penutupan kafe itu tak berjalan mulus karena pemilik kafe enggan dan menolak perintah untuk penutupan dan puasa gaplang dengan alasan permasalahan tersebut belum terselesaikan dengan baik. Pemerintah Kota Tiduri Kepuluhan. Pemerintah Kota Tiduri Kepuluhan. Pemerintah Kota Tiduri Kepuluhan. Saya jadi jaminan untuk menghadap, tapi saya yang menghadap Toreng ini aparatus negara sama-sama, beda profesi, semua mengabdi pada negara, tapi beda profesi Tolong itu dulu pahami dulu baik-baik Kalau Toreng tidak pahami itu berarti cuma Toreng terima gaji dari masyarakat Ini saya jelaskan, sama-sama Toreng ini aparatus negara, sama-sama menghadapi pada negara, tapi beda profesi Mereka ini juga punya hak menghadapi pada negara, oleh karena itu tolong jangan pakai bahasa seperti itu Oke, Toreng pahami Pak Ucu kembali, Pak Ucu sampaikan ke Pak Wali Pak Wali pengen kebijakan Jadi, kalau saya sebagai Pak Ucu, saya hari ini Pak Wali, tunggu dulu Betul sudah, mediakan jabatan politis kok Biar kalau keluar, kalau dia bertentangan dengan hukum bagaimana Bertentangan bagaimana Bertentangan bagaimana Bertentangan bagaimana Bertentangan bagaimana Sabar, sabar Kalau dia salah bertentangan bagaimana Salah tadi Pak Ucu kembali, jelasan salah Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban sampai terakhir Dari pasal, isi pasal itu Habis masa kontrak Selesai Kontrak ini kontrak yang mana Kontrak kapan? Kontrak kapan? Ini kan kontrak KF Ada aturannya Penjelasan aturan itu ya harus kita memahami Kita rasional kan Rasional isi daripada pasal itu Supaya publik juga tahu Jangan seenaknya saja menentukan Dimana diketahui permasalahan tersebut Adalah masalah perpanjangan masa kontrak Yang sebelumnya juga disertai dengan isu-isu yang berkembang Dan akhirnya langkah mediasi pun ditempu di lokasi tersebut Serta berakhir dengan tanpa adanya titik terang Hingga jalan alternatif untuk sementara Menunggu kedatangan Bapak Wali Kota Guna Dilekukan pertemuan antara pemilik kafe dan kepala pemerintah kota Tidore kepeluar Saya tanya Pak dulu Menyangkut dengan berakhirnya masa kontrak Apakah dari kedai-kedai lain punya ada atau tidak? Masalah yang sama juga kafe sahabat Itu masalah yang sama Masalah yang sama Masalah yang sama Kalau ada kafe lain yang Pak Wali kasih surat pengosongan Kemudian sama saja Karena tidak ada surat dari Pak Wali Perintah pengosongan untuk kafe-kafe yang lain Nah itu ada apa? Diskriminasi di situ Karena poncuk Nah kesalahan yang sama di mana? Itu dia Jadi aku pinta Klarifikasi kesalahan ini seperti apa? Sesuai kontrak Sehingga masalah yang ini tahu Jangan diponjongkan joko-joko anu Kasihan sekali Kalau orang bicara hak Terhukum hukum ini nggak dibuka Bik Lalu bicara hak Pemerintah punya hak Rakyat juga punya hak ucu Masa tidak Produk hukum tidak ada terbiak pada rakyat Iya Jadi memang Kesalahan ini Sedikit agak rumit Karena menyantut dengan alasan-alasan yang dibawa sebelum Berakhirnya masa kontrak Pada tanggal 31 Desember Ini yang kemudian Selalu di bulan-bulan ketika pertemuan Sementara kita yang ingin melaksanakan Atau melaksanakan perintah wali kota di dalam rangka untuk penosongan Kita hanya berpatokan kepada surat perintah wali untuk penosongan Dan masa kontrak yang sudah selesai yang tidak ada perpanjangan lagi otomatis Usaha itu kan ilegal Sehingga harus ditutup Cuma Kita juga paham bahwa Di dalam konteks penertiban Upaya paksa begini Ada hal-hal yang Bisa menimbulkan gangguan keratibum lebih besar Dampak keamanan yang lebih besar Itu masih bisa ada upaya-upaya atau jalan keluar yang lain Dan itu yang kita ambil Bagi mereka Untuk sementara Ditutup dulu aktivitas Kandil Jujubo Sambil menunggu Ketunjuk lebih lanjut Dari wali kota Sampai Kita menunggu sampai hasil pertemuan Dengan wali kota Walaupun hari ini Beliau masih di Jakarta Kita Tunggu Tiga atau empat hari Pemerintah ini dari awal sebenarnya sudah tidak adil Karena dari permasalahan ini munculkan beraul dari harta makanan Tetapi mereka memputar balikan semua itu Dengan alasan bahwa masa kontrak sudah berakhir Kalaupun masa kontrak kami sudah berakhir Kenapa tidak diperlakukan sama dengan tempat lain Padahal waktu itu saya sudah pernah mengajukan ke Disperindak Untuk saya memperpanjangkan kontrak ini Tapi beliau menolak karena disuruh atasan Nah itu yang saya mau tanyakan, kenapa bisa Alasan diterlaki dengan alasannya Tidak tahu itu pas Kami belum dapat kejelasannya itu Kami belum dapat kejelasannya itu Terus kan dari awal ini kan bukan karena masa kontrak Berawal itu masa ini makanan Harga mahal makanan dan lain-lain Munculnya isu wakil mau ambil Itu semua itu kan sudah disampai datang pahak wakil ke tempat kami Untuk meminta klarifikasi Sedangkan klarifikasi yang pahak wakil minta untuk semua dikumpulkan Tidak diubris oleh pemerintah Harapan saya, saya ingin supaya pemerintah ini pegang pada bicaranya lah Sesuai dengan bicara yang mereka sampaikan ke kami Dan peraturan-peraturan yang mereka berikan ke kami untuk mengontrak tempat ini Kenapa tidak mau memperpanjang kontrak ini bersama kami disitu Bukan masalah perpanjangan kontrak Tapi mereka menudihkan kalau masa kontrak ini sudah selesai Kenapa tidak memperpanjang masa kontrak kami Sedangkan kami masih ingin mengelolahnya Itu yang saya mempertanyakan disitu Dan kenapa bisa tidak sama dengan yang lain Oh tidak, perindah kop selama ini kami membuat surat Untuk klarifikasi dari awal permasalahan Mereka tidak menggubrisnya Itu, sampai saat ini berapa kali surat pun Saya pernah membuat berita mendadak ini mendapatkan pengosongan Ya surat pengosongan pun dari disperindak tidak menggubris itu Untuk menyelesaikan masalah ini